Sore Prof Sore Mbak, apa kabar? Baik Prof, kita bakal ngomongin tentang kasusnya Tanur nih Prof Oh baik, baik, baik Cukup ramai ya Prof ya Kalau secara logika Prof, ini kan dituntut JPU-nya 12 tahun penjara Tapi ketika ponis malah bebas, hakim memberikan ponis bebas Apakah hakim gak mempertimbangkan poin-poin gugatan atau punya keyakinan lain? Dan apa juga yang membuat hal seperti ini terjadi sebenarnya Prof? Gugatan JPU yang kurang kuat? Atau seperti apa di mata Prof Turono? Ya sebenarnya kan begini Kalau dilihat dari fakta hukumnya kan kasus ini kan sebenarnya kan kasus perbuatan pidananya ada Ya cuma memang dari awal ada hal yang mis yang berkaitan dengan dakwaan ya Dakwaan saya harus dibedakan antara tindak pidananya penganiaan Yang penganiaan berat yang menyebabkan matinya si korban Dengan tindak pidana pembunuhan ini kan sesuatu hal yang sangat berbeda Tapi fakta hukum bahwa si korban mengalami penganiaan berat Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah menurut saya dalam kasus itu Yang kedua kebetulan karena korbannya meninggal dunia memang di dalam KUHP itu ada pasal yang tepat gitu ya Pasal 354 ayat 2 KUHP Penganiaan berat yang menyebabkan atau mengalibatkan si korban itu meninggal dunia Itu ancaman pidananya bisa 10 tahun maksimal gitu Artinya dalam kasus itu saya memang lebih tepat diterapkan penganiaan berat yang menyebabkan si korban meninggal dunia Kalau tidak pidana pembunuhan kan agak berbeda nih Tidak pidana pembunuhan itu kan si pelakunya ini memang mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa si korban Tapi dalam kasus ini saya melihat malah lebih tepat penganiaan berat yang menyebabkan si korban meninggal dunia Itu dalam kasus ini gitu Cuma kan memang saya melihatnya ini ada upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa Berkaitan dengan kasasi Ya kasasi ada di pasal 244 KUHP gitu ya Itu ada dasar hukumnya yang memang terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum Dalam tingkat pertama itu jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan upaya hukum kasasi Dan saya kira ini mesti Harfi lihat juga gitu ya Nah saya melihatnya itu Nah ini kan kalau berkaitan dengan cukup dua alat bukti lagi Ya enggak lah ini ada pertanyaan seperti itu ya Saya kira ya memang kan hakim dalam menjatuhkan amar putusannya kan memang harus mendasarkan pada pasal 184 Satu KUHP kan 183 kan bunyinya memang begitu bersama keyakinan gitu Nah ini saya melihatnya dalam kasus itu memang penganian berat yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia Fakta hukumnya adalah demikian gitu Ya Prof, kalau tadi ada upaya hukum dari jaksa, kasasi, segala macam itu Tapi kalau dari kacamata keluarga korban Prof Ketika ingin memperkarakan ketiga hakim ini dari hukum apa yang diperlukan keluarga dini ini untuk menjerat para hakim Prof? Ya kan gini kalau dalam tindak pidana atau perkara pidana itu Kan korban itu sebenarnya diwakili oleh negara dalam hal ini adalah oleh jaksa kan Dalam kaitannya dengan perkara pidana Nah memang tentu dalam permohonan kasasi ini ya jaksa harus menguatkan dalil-dalilnya ya Untuk mendasarkan pada satu alat putih yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim kasasi Untuk memutuskan bahwa perkara ini ya secara hukum dapat dibuktikan oleh si jaksa penutup umum gitu Artinya memang hakim bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya ya Prof ya? Oh bukan hakimnya yang bisa dimintai pertanggung jawaban hukumnya Artinya kan begini kan Cuma nanti kan akan dinilai ya Dinilai berdasarkan masukan-masukan oleh KAY dan kepada KAY dan segala macamnya Nanti akan dinilai apakah dalam menjatuhkan putusan di tingkat pertamanya itu Majelis Hakim mendasarkan pada hal-hal yang dapat diyakini bahwa alat bukti yang diadirkan Itu adalah memang sebenarnya salah atau enggak kan gitu kan Tapi kalau ternyata ada hal yang keliru dalam mengutuskan itu Maka kemudian hakim pengawas kan di Mahkamah Agung dan juga KAY bisa memberikan satu rekomendasi terkait dengan hakim yang bersangkutan itu gitu Ya Prof kan dari ponis tiga hakim ini kan keluarga merasa kecewa Kemudian mereka berupaya untuk mencari keadilan Prof Mereka sudah melaporkan para hakim ke KAY kemudian mengadu juga ke komisi tiga komisi hukum DPR Kemudian ada juga rencana memberikan bukti ke badan pengawas MA Apakah hanya itu saja atau ada lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk mencari keadilan? Ya beberapa yang sudah dilakukan itu memang langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh mereka gitu ya Yang bisa ditempuh oleh mereka untuk kemudian mencari keadilan ya Salah satu diantaranya ya mendorong supaya hakim di tingkat kasasi ini dapat menjatuhkan putusannya dengan benar, dengan adil gitu ya Sehingga keadilan bagi si korban itu benar-benar bisa dipenuhi begitu Ya Prof ini kan menjadi perbincangan publik yang sangat ramai ya Prof ya setelah ponis tanur ini diputuskan gitu Ini publik heboh kemudian mereka mencari rekam jejak hakimnya Dan memang menemukan bahwa memang pernah memutuskan kasus yang dirasa janggal juga Di antaranya membebaskan terdakwa TPPU, ada juga soal tragedikan juruhan Nah ini ketika terbukti ada memang ada transaksionalnya lah Prof begitu Dalam proses pengadilan yang terjadi ini, hukuman apa yang sepantasnya diberikan untuk para hakim ini Prof? Ya kalau memang ada dapat dibuktikan nanti dalam mekanisme proses pengawasan itu Kemudian yang bersangkutan menerima sesuatu ya tentu itu bisa dilakukan satu proses Tapi kita kan tidak boleh kemudian kita menduga-duga atau kita berandai-andai ya Kita tunggu saja proses yang dilakukan oleh KAY Kemudian proses yang dilakukan oleh hakim di pengawas ya di Mahkamah Agung Yang kemudian nanti apakah memang ada indikasi pelanggaran etik dan seterusnya Atau bahkan juga ada indikasi dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum gitu ya Yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam perkara tersebut gitu Tapi secara prinsip saya ingin menyampaikan ya bahwa kasus ini kan sebenarnya sudah jelas ya Ada korbannya, korbannya meninggal dunia bahwa soal masalah penerapan hukumnya Pasal mana yang mau diterapkan tepat pasal 338 pembunuhan atau 354 ayat 2 Saya ini kan persoalan lain kan Tapi bahwa fakta hukum si korban meninggal dunia akibat adanya satu tindakan penganiaan Maka tentu ya memang di dalam kasus itu ya Kalau secara fakta saya melihatnya bahwa fakta bahwa korban meninggal dunia Karena penganiaan berat yang dilakukan oleh si pelaku kan fakta ini kan gak bisa dibantahkan Gak bisa dihilangkan gitu Nah artinya berdasarkan alat butuh yang ada mestinya kan ini bisa diminta pertanggungjawaban pidana Nah persoalan kemudian bebas pada waktu putusan tingkat pertama Saya melihatnya kita harusnya kita lakukan sama-sama ya Cermati bahwa tentu masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh hakim Eh oleh jaksa Dalam hal ini adalah upaya hukum kasasi Untuk memberikan keadilan bagi si korban kan begitu kan Prisimnya kan korban dong yang harus juga diperhatikan juga dalam hal ini kan Korban kan gak bisa kita mengatakan bahwa tidak ada peristiwa meninggalnya si korban kan Itu kan sama juga kita membohongi publik kan Bahwa ada fakta korban meninggal dunia Bahwa soal masalah penerapan pasal yang tepat Apakah penganiaan berat yang menimbabkan Apa namanya meninggalnya korban atau pembunuhan kan Nanti biarlah majelis hakim di tingkat kasasi yang kemudian akan memutuskan hal itu Nah saya berharap majelis hakim di tingkat kasasi melihat hal ini secara cernih Begitu ya secara objektif berkata dengan kasus itu Ya Prof terakhir nih Prof di Indonesia ini kan kita sering banget denger no viral no justice No justice Prof Nah ini gimana Prof untuk pukul mengawal kasus ini Kalau enggak ya bisa bebas-bebas aja si Ronald Tanur ini bos Ya artinya mestinya tidak mesti harus seperti itu kan Kalau bicara mengenai hukum pidana kan sesuai dengan faktanya saja Faktanya korban meninggal dunia Ya maka faktanya mestinya ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Kepada siapa? Kepada pelaku yang melakukan perbuatan itu gitu Tidak mesti harus melihat no viral no justice Karena kadang-kadang viralnya sesuatu di media sosial kan faktanya tidak demikian gitu Tapi kalau saya melihat kasus ini Kasus soal masalah Tanur ini Yang korbannya memang faktanya meninggal dunia gitu Korbannya kan meninggal dunia Nah bahwa korban meninggal dunia itu disebabkan karena perbuatan si pelaku Ya ini adalah merupakan satu fakta Soal masalah penerapan hukum Apakah penyidik Apakah penyidik Apakah pelaku itu diterapkan pasal Apa namanya pasal tindak-pindak pembunuhan Atau penganean berat yang menyebabkan matinya si korban Dan itulah yang nanti mestinya hakim tingkat kasasi menilai secara objektif secara cerih berkaitan dengan hal itu Dan artinya saya menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini Ini kan pelaku sesuai dengan fakta yang terjadi korban meninggal dunia Mestinya harus dapat dimintai pertanggung jawaban pidana secara hukum begitu Baik, Prof Agus Surono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila Terima kasih sudah bergabung sama MEDKOM hari ini, Prof Terima kasih Terima kasih, Mbak Sehat selalu Terima kasih Terima kasih